Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnam Panambayan Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin bersama perusahaan Indah Water Consortium Malaysia Waterlink Filipina One United Nation Human Settlements Program atau UN Habitat Malaysia menggelar sosialisasi terkait penanganan banyu limbah di Banjarmasin sosialisasi dilakukan di destinasi wisata Kampung Biru One Kampung Hijau Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Perumda Palde Banjarmasin bersama perusahaan Indah Water Consortium EWK Malaysia Waterlink Filipina One United Nation Human Settlements Program UN Habitat Malaysia menggelar sosialisasi terkait permasalahan penanganan banyu limbah di Banjarmasin sosialisasi dilakukan di dua wilayah yaitu destinasi wisata Kampung Biru Kelurahan Kampung Melayu One Kampung Hijau Kelurahan Sungai Biru kegiatan dipusatkan di kediaman ketua RT04 di Gangnyur Kelurahan Sungai Biru Banjarmasin Tengah tengah hari Rabu 13 Juli 2022 Direktur Perumda Paldomestik Banjarmasin Endang Waryono Wahai Takuni Prima TV memadahkan sosialisasi ini sebagai upaya mengajak warga untuk menjadi pelanggan Perumda Paldomestik Banjarmasin dalam penanganan banyu limbah Kesadaran warga khususnya di Kampung Hijauan Kampung Biru yang dijadikan sebagai kampung percontohan terkait penanganan sanitasi yang baik ini dalam mengelola limbahnya sangatlah penting Lantaran kedua wilayah tersebut merupakan pemukiman yang berada di pinggiran sungai Ya ternyata setelah kita melakukan sosialisasi yang tadinya belum terbuka wawasan dari bapak-bapak RT di lokasi clear project yang dibangun kerjasama antara Perumda Palde dengan IWK atau Indah Water Consortium Nah itu cukup untuk bisa membuat motivasi daripada masyarakat bisa berpartisipasi menjadi pelanggan Perumda Palde Nah mudah-mudahan dengan kesadaran daripada ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Kampung Biru dan Kampung Hijau bisa membawa warganya untuk bisa menjadi pelanggan dan mitra Perumda Palde Nah dengan kesadaran itu juga untuk tim dari IWK merasa berbangga dan berbesar hati bisa menerima kehadiran daripada mereka untuk bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan warga Kampung Biru dan Kampung Hijau Sementara itu Harli Ansah perwakilan warga Keluran Kampung Melayu mengaku senang adanya sosialisasi terkait penanganan Banyu Limbah ini sehingga warga bisa mengetahui akibat yang ditimbulkan bila Banyu Limbahnya kadang tertangani dengan baik Menurut Harli Ansah ajakan Perumda Paldomestik Banjarmasin pada warga untuk menjadi pelanggan mendapat tanggapan baik Aku setelah mengundang, aku sangat penuh sekali kan aku kiranya apa gitu kan, atau biaya mahal apa gitu kan setelah solisasi ini kan, berbagai-bagai jadi artinya aku penuh-penuh kan dan tidak ada rasa dihidrat, malah rasa diuntungkan soal air limbah kalau disedot kan, mengubah-ubahkan lagi sangat mendukung sekali kan nah asal di Kampung Hijau, aku tadi kan bicara di peluang rapat supaya yang di daratan itu, yang di PT.A itu juga harus dilibatkan karena tradisional di Kampung ini kan mbak Hiri, kenapa di situ yang bayar sayang kami kadang bayar itu dibotong dua duit yang ikan yang itu kan, kita pun ditambahkan nah itu kan, kita katanya bisa merata bahwa disedot, karena disedot harus bayar iya